Menteri Kooperasi dan UMKM menyebutkan saat ini baru 13% UMKM di Indonesia yang memanfaatkan platform e-commerce. Hal tersebut cukup disayangkan mengingat pasar market digital sangat besar. Menteri Kooperasi dan UKM Teten Mas Duki menyebut banyak para pelaku usaha mikro kecil menengah yang bertahan di tengah pandemi COVID-19. Mereka bisa bertahan lantaran sudah terhubung ke marketplace digital dan melakukan inovasi produk sesuai dengan market. Namun UMKM yang terhubung dengan marketplace digital jumlahnya baru mencapai 13%. Artinya potensi pemanfaatan marketplace digital oleh pegiat UMKM masih sangat besar, namun belum termanfaatkan secara maksimal. Terkait hal ini pemerintah bersama sejumlah marketplace lokal seperti Tokopedia, Bukalapak, dan Bilibli gincar mengedepankan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia atau Gernas BBI. Langkah ini sebagai upaya mendorong para pelaku UMKM lokal GoDigital sekaligus mengajak masyarakat membeli produk buatan dalam negeri untuk menyelamatkan ekonomi. Di sisi lain pandemi COVID-19 justru menjadi momentum bagi industri marketplace. Data Bank Indonesia mencatat bahwa transaksi perdagangan elektronik meningkat hampir dua kelipat di tengah pandemi. Jumlahnya melonjak dari 80 juta transaksi pada Agustus 2019. Menjadi 140 juta transaksi pada Agustus 2020. Berbagi sumber untuk IDX Channel. Ya, untuk membahas tema kita di paruh pertama di Market Review mengenai perluas akses UMKM di platform e-commerce sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Ibu Gati Wibawaningsi, Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka, Kementerian Perindustrian. Selamat pagi, Selamat pagi, Bu Gati. Selamat pagi, Mas Riki. Apa kabar, Bu? Luar biasa. Semoga kita sehat selalu. Terima kasih sudah bergabung di Market Review, Bu Gati. Baik, soal tema kita hari ini mengenai perluas akses UMKM di platform e-commerce. Satu hal yang juga cukup menarik belakangan diperbincangkan. Banyak kemudian media online yang meliput ataupun menayangkan berita mengenai banyaknya produk-produk asal Tiongkok yang membanjiri platform e-commerce begitu. Tanggapan dari Bu Gati seperti apa, Bu? Ya, jadi memang agak disayangkan ya, tapi memang Indonesia ini kan penduduknya besar dan pasarnya ya bakal jadi pasar yang benar-benar empuk lah buat pertumbuhan ekonomi digital tersebut. Karena gini, kalau kita lihat data daripada Google, Tenasek, dan Bain tahun 2020, itu potensi ekonomi digital Indonesia pada tahun 2020 itu sebesar 44 bilion USD. Jadi kalau dibandingkan dengan tahun 2019, itu naiknya 11 persen. Nah, diprediksi sampai tahun 2020, ekonomi digital Indonesia itu akan tumbuh 23 persen. Dan nilainya mencapai 124 bilion USD. Jadi, e-commerce itu benar-benar mendominasi dalam pertumbuhan ekonomi digital tersebut. Nah, kalau kita lihat itu benar-benar Indonesia menjadi potensi pasar yang luar biasa. Bisa disebut surganya e-commerce kali ya, bagi pelaku cross-border e-commerce dan juga tentu saja negara lain. Jadi, yang namanya cross-border itu udah nggak bisa diabaikan lagi. Semakin dia berkembangnya ekonomi digital, itu mengindikasikan hal tersebut merupakan sebuah tantangan sebenarnya bagi industri. Nah, kami sebagai pembina industri ini harus mempersiapkan produknya itu harus bagus. Baik dari kualiti maupun kuantitinya dan juga kemasannya. Karena nggak cukup hanya bagus saja, tidak. Tapi kontinuitas daripada kuantitinya juga itu harus kita jaga. Nah, kalau soal pembinaan industri-nya, bagaimana membuat produk yang bagus, itu adalah benar-benar memang tugas kami sebagai pembina industri. Baik. Bu Gati, apa yang perlu dieksersis? Tersebut dengan temuan dari Kementerian Kooperasi dan UMKM mengenai banyak sekali produk-produk asal Tiongkok begitu yang ada di platform e-commerce. Terus apakah memang secara space itu kemudian belum terlalu termanfaatkan atau secara demand belum tercipta dengan baik karena ada supply, ada demand gitu. Mengapa kemudian produk-produk asal Tiongkok banyak masuk ke platform e-commerce karena demand-nya banyak. Sementara mungkin, ini kemudian asumsi lah ya, UMKM marketnya katakanlah mungkin di platform e-commerce belum banyak. Jadi secara space juga mereka belum bisa kasih banyak. Asumsi itu seperti apa, Bu Gati menurut Anda? Jadi sebenarnya sih yang perlu dijagain itu adalah bagaimana produk tersebut, kalau bisa, ya kalau kita tahan masuknya kita nggak bisa. Tapi mungkin agak susah ya. Nah, pemerintah tuh bikin peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2019 itu tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Nah, itu peraturan pemerintah diturunkan dalam Permendak nomor 50 tahun 2020 itu mengatur tentang bagaimana perizinan usaha, periklanan, pembinaan, pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Nah, jadi di situ disebutkan yang namanya pelaku usaha, pedagang luar negeri itu memang bisa melakukan kegiatan perdagangan di Indonesia melalui platform e-commerce. Nah, syarat dan pelaku usaha tersebut adalah harus memiliki izin usaha. Nah, yang datanya tentu saja tercatat di dalam platform e-commerce. Nah, pemerintah melalui PMK nomor 199 tahun 2019 itu menurunkan ambang batas biaya masuk barang kiriman dari 75 dolar USD menjadi 3 dolar USD. Nah, yang di atas 3 dolar USD itu dikenakan tarif pajak sebesar 17,5%. Nah, dengan adanya ini sebenarnya barang itu sudah tidak mudah masuk juga. Sebenarnya intinya adalah pemerintah itu mau memberikan same level playing field itu untuk membelian barang import melalui produk e-commerce. Itu sebenarnya. Jadi, pemerintah sudah bikin aturan. Baik. Treatment perpajakan katakanlah memang sudah diberikan kepada produk-produk yang dijual di platform e-commerce Indonesia yang asalnya adalah dari luar negara. Pak, itu dari Tiongkok ataupun dari negara lainnya lah. Tapi kemudian harganya tetap lebih murah dari produk per UMKM. Apa yang perlu dicermati dari hal ini, Bu Gati? Sebenarnya kita harus lihat ya. Kenapa sih mereka lebih murah? Subsidi yang mereka lakukan itu banyak sekali. Sebelum mereka jualan aja, kalau mereka ekspor, Cina tuh kalau mereka ekspor, mereka udah langsung dapet subsidi ekspor. Nah, kita tuh nggak punya yang itu. Jadi, mereka tuh nggak usah jualan aja, sebenarnya udah dapet keuntungan. Nah, masalah di kita itu adalah bahan baku yang kita gunakan untuk produksi itu adalah masih import. Mereka tidak import. Teknologi, mereka punya. Kita bukan yang nggak punya, tapi belum berkembang. Nah, itu yang jadi masalah. Nah, pemerintah harus ambil bagian di sini. Nah, sebenarnya kita sudah banyak yang melakukan. Nah, dengan adanya program bangga buatan Indonesia, gerakan nasional ini, ini mengkoordinasikan semua kementerian. Gitu loh. Untuk benar-benar menciptakan, sebenarnya yang mau disangkat adalah supaya masyarakat Indonesia benar-benar menyayangi, membangga terhadap produk Indonesia. Sebenarnya itu intinya. Tapi kalau di segi harga, kita agak susah ya. Ya, secara harga kita agak susah untuk compete dengan produk-produk asal Tiongkok begitu ya. Oke, artinya ini sebetulnya same level playing field-nya memang sudah diciptakan, tapi kemudian ketika misalnya awareness dari masyarakat sendiri untuk mengkonsumsi produk-produk UMKM, belum terlalu banyak, ya otomatis mungkin secara volume yang masih banyak diserap adalah produk-produk dari UMKM. Dari China maksud saya. Baik, oke. Apa yang perlu dilakukan agar kemudian secara daya saing di same level playing field ini, bisa dinikmati oleh teman-teman UMKM, Bu Gati? Ya, jadi benar-benar kita benar-benar harus berkoordinir semua kementerian untuk meningkatkan kualitas daripada produk Indonesia. Jadi, seperti misalnya gini loh, melakukan edukasi untuk mengenali segmen pasar itu sangat penting sekali. Kemudian, apa namanya materi daripada pembinaannya itu benar-benar harus kita sinergikan. Jangan kita tumpang timbih. Jadi, kami sebagai kementerian perindustrian yang bina industri-nya. Nah, tapi kan bahan baku ada di kementerian lain. Nah, ini harus saling disupport gitu loh, saling mensupport. Kemudian, apa namanya, kerjasama tidak hanya antar pemerintah, tapi juga dengan suasana juga penting. Pembiayaan, memberikan kemudahan kepada si IKM atau UMKM kalau mau mendapatkan bahan baku, mau beli bahan baku, dia perlu modal, kalau pemerintah kan punya kur. Nah, yang fintech ini harus juga bantu gitu loh. Nah, kemudian untuk yang namanya pelatihan atau pendampingan, itu industri besar juga harus campur. Nah, kami kebetulan, kan kami kan dinanya industri kecil, menengah, dan besar ya. Nah, itu apa namanya bisa sinkron lah. Kita minta industri besar untuk bantu industri kecil. Nah, kemudian tidak cukup itu aja. Benar-benar pengetahuan bagaimana memproduksi, itu benar-benar harus diberikan. Tetapi kompetensi SDM-nya ini juga harus diperbaiki. Produktivitas itu juga harus diperbaiki. Dan, branding. Paling penting, branding. Oke, artinya perlu dilakukan perbaikan secara komprehensif agar di field yang sama, produk-produk UMKM bisa bersaing, tapi secara harga masih belum bisa menyaingi begitu ya. Karena memang banyak insentif yang kemudian diberikan oleh pemerintah Tiongkok CD untuk industri di dalam negerinya. Baik. Intinya adalah bahan baku sebenarnya. Bu Gati, temuan dari Kementerian Kooperasi dan WKM mengenai platform e-commerce yang terafiliasi lah dengan perusahaan asal Tiongkok yang kemudian ini memungkinkan volume produk asal Tiongkok membanjiri platform e-commerce tersebut. Apa yang perlu dilakukan terhadap operator e-commerce tersebut? Apakah ada semacam teguran atau apa? Kita akan bahas hal tersebut usajedah berikut ini, Bu Gati. Dan, Bersa, tetap di Market Review. Usajedah kami akan segera kembali. Terima kasih. Bersa, tetap mendorong juga. Biasanya sangat kuat gitu mempengaruhi bursa saham kita ya. Autoritas jasa keuangan optimis pertumbuhan kredit perbankan akan mengalami perbaikan. Tidak harga saham kabungan ditutup di level 6.389, poin 834 mengalami penguatan di 0,26 persen, dimana secara keseluruhan belum mempunyai. Terima kasih. Pemulai penguatan dan ekonomi kreatif membuat tiga pilar program yang akan dilaksanakan pada tahun 2021. Kita lihat bahwa memang prioritasnya adalah risetawan Nusantara. Jadi produk-produknya juga eventnya auto. Terima kasih sudah menonton. Dan data yang sudah kami siapkan diantaranya adalah mengenai sarana berjualan produk UMKM melalui internet selama masa pandemi. Yang memanfaatkan social media sebanyak 91%. Kemudian yang memanfaatkan e-commerce sebanyak 35% dan memanfaatkan digital marketing 18% dan web application atau aplikasi mereka sendiri sebanyak 19%. Kami kompilasi datanya dari teman-teman Kata Data Insights Center. Dan berikutnya adalah mengenai manfaat internet bagi UMKM dari sisi peningkatan kompetensi. Di antaranya adalah bisa membantu orang lain untuk berjualan sebanyak 61,2%. Kemudian bisa mengakses aplikasi tanpa bantuan orang lain sebanyak 64,4%. Dan mengikuti perkembangan teknologi terbaru sebanyak 78,6%. Dan berikutnya adalah mengenai manfaat internet bagi pengembangan usaha UMKM. Yang pertama adalah leluasa mencari konsumen ataupun pemasok yang menjawab dari survei yang dilakukan oleh Kata Data Insights Center sebanyak 81,5%. Kemudian menambah omset usaha 74,8% dan pelaku berdaya atas usahanya sebanyak 68,4%. Selanjutkan perbincangan bersama Bugatti. Bugatti terkait dengan temuan dari Kementerian Kooperasi dan UKM mengenai perusahaan dari Tiongkok yang terafiliasi dengan perusahaan e-commerce yang ada di Indonesia. Upaya apa yang bisa dilakukan untuk membatasi atau bisa atau tidak membatasi produk UMKM yang masuk secara masif ke platform e-commerce yang ada di Indonesia? Menurut Anda seperti apa? Bisakah kemudian kita menegur platform e-commerce tersebut atau ada regulasi lain yang bisa ditempuh? Ya kalau kita menahan produk import itu kan nggak bisa ya. Karena kita kan ada free trade agreement sama Cina kan. Nah salah satu jalan, sebenarnya yang sekarang kita lakukan gerakan nasional bangga buatan di Indonesia itu kan ingin membuat supaya masyarakat Indonesia itu cinta produk kita. Nah kita melarang e-commerce nggak boleh jualan produk import itu kita nggak bisa. Jadi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita membina supaya produk dalam negeri itu bagus, kita tawarkan ke mereka gitu loh. Ya caranya ya mau nggak mau ya setengah membujuk ya. Karena gini, sebenarnya e-commerce-e-commerce itu, itu udah ini juga kok, sebenarnya mereka lebih suka apa namanya jualan produk-produk Indonesia. Kenapa kan nggak ada urusannya sama import dan lain-lain walaupun yang namanya apa door to door ini kan gampang sekali ya sekarang ya. Tapi sekarang juga nggak semudah dulu karena kan udah ketahuan kalau Mas Wiki nih ya beli produk misalnya. Lebih dari kayaknya tiga kali deh terus-terusan ambil produk import, itu pajak udah langsung tring gitu loh ketahuan. Pasti diambil nanti pajaknya. Nah itu kan apa namanya ada pekerjaan yang harus dilakukan kan. Nah untuk pengambilan pajak, pembayaran pajak, jadi ketahuan semuanya. Nah kalau misalnya semuanya bisa ngambil dalam negeri, itu juga lebih apa namanya lebih bagus kan gitu. Jadi satu-satunya jalan ya memang kita harus bikin produk kita bisa bersaing sama luar negeri. Oke. Ya Bu Gati, secara regulasi ada atau tidak regulasi yang mengatur ketersebaran produk-produk UMKM di platform e-commerce Indonesia? Oh nggak ada. Perlukah kita memiliki regulasi itu Bu? Kenapa? Perlukah kita memiliki regulasi itu agar ada semacam mandatoril lah kepada platform penyedia e-commerce bahwa memang secara prosentase alokasi gitu dari jumlah barang yang mereka jual di platform mereka, alokasinya sekian persen lah untuk produk-produk UMKM. Perlu atau tidak kita punya regulasi yang mengatur itu? Ya, kalau saya pribadi ya perlu. Karena apa? Kan yang namanya mall itu kan juga dihimbau. Untuk memberikan kesempatan bagi UMKM jualan di mall mereka. Nah, itu kan juga dihimbau mereka untuk itu. Nah, Kementerian Perdagangan itu yang ngatur kan. Jadi, ke mall kan suka lihat tuh di gang-gangnya jualan produk-produk UMKM kan. Nah, ternyata mall sendiri memberikan secara khusus malah mall besar itu memberikan toko khusus untuk produk UMKM. Gitu loh. Ada, ada mall yang memberikan satu malah hampir seperempat mall kali ya. Dia kasih kan. Itu kan gede sekali gitu loh. Jadi, mereka tuh sebenarnya pada dasarnya sih pengen kok promosiin produk Indonesia. Apalagi sekarang kalau Mas Wikit, bandingin deh, 2018 sampe sekarang deh. Produknya tuh makin bervariasi banget gitu loh. Yang diproduksi oleh UMKM kan. Dan kualitasnya bagus-bagus loh. Baik. Ya, Bu Gati, mengenai apa yang sebetulnya dapat dilakukan lah untuk memenuhi. Walaupun ya sekarang secara kampanye begitu gernas bangga buatan Indonesia itu terus kemudian disuarakan lah. Di platform e-commerce yang ada di Indonesia. Ketika misalnya demand tercipta secara volume kemudian juga kualitas itu bisa mengikuti kah? Atau apa yang bisa dilakukan? Supaya memang kalau memang demandnya sudah tercipta mengikuti kampanye tersebut, teman-teman UMKM sudah siap gitu. Harus siap. Harus siap. Karena kan gini, kalau dari quality dan quantity itu sebenarnya bisa diselesaikan dengan masalah teknologi. Kita terapkan 4.0. Produktivitas pasti naik. Quantity-nya secara tertentu kita bisa set mau berapa nih setiap bulan. Yang penting kita dapat data dari si e-commerce untuk suatu produk A, berapa sih dia laku? Produk B, berapa sih dia laku? Nah nanti kita terapkan teknologi. Karena kami dari Kementerian Perindustrian itu punya program yang namanya restrukturisasi. Membantu si IKM untuk merevitalisasi mesin-mesinnya dengan mesin yang baru. Tentu saja harus mesin baru. Kami kasih bantuan dalam rangka pandemi ini. 40 persen Kementerian Perindustrian bayar kalau mereka mau beli mesin baru. Itu kalau mesinnya buatan Indonesia. Jadi selain mereka menerapkan teknologi yang baru, saya juga ingin mengajak supaya industri dalam negeri ini, industri permesinan dalam negeri ini tumbuh. Nah kalau mesinnya import, kita kasih potongan 25 persen. Kalau dengan teknologi yang namanya kualitas bisa terjaga. Jumlah bisa terjaga. Sekarang yang dipentingkan adalah si SDM-nya. Nah kami punya pelatihan untuk peningkatan kompetensi SDM. Bahkan sampai dia dapat kertifikat. Itu sebenarnya. Baik. Oke. Kalau dilihat dari data sendiri mengenai ketersebaran produk-produk UMKM di platform e-commerce. Sejauh ini secara proaktif ataupun mungkin secara swadaya lah dari Kementerian ataupun mungkin lembaga untuk mengecek berapa persen space yang disediakan lah. Ataupun mungkin berapa banyak produk UMKM yang terjual di platform e-commerce. Atau ada semacam laporan yang disampaikan kepada Kementerian dan juga lembaga dari platform e-commerce untuk kemudian mengetahui oke dari tahun ke tahun misalnya ada peningkatan ataupun mungkin ada penurunan dari jumlah produk UMKM yang dijual di e-commerce. Sejauh ini ekosistemnya seperti apa Bu Gati? Nah jadi memang kita kemarin tuh tahun 2019 ya kita bisa kerjasama, kita bikin kerjasama sama dua sebenarnya marketplace yang besar-besar. Nah yang satu adalah tentang kopi, yang satu adalah tentang Ramadan. Nah dari kerjasama ini sebenarnya itu kita bisa dapat data. Nah jadi harus bikin kerjasama dulu sama si marketplace-nya supaya kita dapat data. Nah untuk yang kopi ini saya punya database. Ternyata mesin pembuat kopi itu sangat dibutuhkan. Nah dari situ kan saya jadi bisa punya program. Oh berarti saya harus bikin program pembuatan mesin kopi. Dan jangan salah Mas Wiki, mesin-mesin itu buatan Indonesia loh. Hebat kan? Nah ini yang harus diberikan panggung bagi produsen-produsen mesin dalam negeri. Supaya mereka lebih giat lagi. Nah kemudian yang Ramadan, kita bisa tahu jenis pembelakannya seperti apa yang laku di marketplace tersebut. Nah data ini sebenarnya yang kita butuhkan. Jadi kalau yang namanya gerakan bangga buatan Indonesia, apa namanya itu bisa. Sekarang kan udah banyak ya yang onboarding. Tapi berapa yang laku? Mas Yuki tau gak? Nah itu yang jadi masalah. Nah kalau kita udah tahu apa yang laku, jenisnya seperti apa, kemudian kita evaluasi bahan bakunya dari mana nih. Kalau misalnya bahan bakunya dari import, kita nanti bisa evaluasi. Memang tidak ada di sini atau tidak ada investor dalam negeri, kita undang investor luar negerinya masuk ke dalam negeri. Nah sehingga bahan baku kita jadi lebih murah kan, gak bisa import. Ya ada beberapa momen-momen lah di setiap tahun. Momennya momen diskon, momen promosi, dan lain sebagainya. Sejauh mana sebetulnya momen-momen tersebut, tentu saja ini kerjasama dari produsen-produk UMKM, kemudian juga pemerintah, platform e-commerce. Ini memanfaatkan momen-momen tersebut untuk kemudian meningkatkan penjualan, dan tentu saja ini dapat meningkatkan income dan menggerakkan ekonomi teman-teman UMKM. Kita akan bahas selesai berikut ini, Bu Gati, dan pemisah tetap di Market Review. Saya jadak kami akan selesai kembali. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ini sesuatu yang positif untuk industri yang itu... Presiden Jokowi disuntik vaksin Sinovac, pemerintah resmi menggelar vaksinasi nasional. Publik figur ternama, Raffi Ahmad menjadi artis atau selebritis layar kaca pertama yang mendapatkan penyuntikan vaksin Sinovac. Vaksinasi COVID-19 ini penting kita lakukan untuk memutus rantai. Hari ini kerajaan kesehatan mulai menerima vaksinasi. Kunci dari kesuksesan 10 migas Indonesia ke depan ini apa, Pak? Feksibilitas fiskal yang akan dikeluarkan untuk menjaga keekonomian. Investor akan datang itu saja. Oke, Pak. Genomiannya terjamin... Ya, bisa kembali di Market Review dan saya masih berbincang bersama Ibu Gati Wibu Aningsi, Direktur Jenderal IKMA atau Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian. Banyak momen yang bisa dimanfaatkan sebetulnya oleh stakeholders lah ya apakah itu dari industri UMKM ya kemudian juga dari pemerintah kementerian ataupun lembaga dari platform e-commerce juga untuk memanfaatkan momen-momen sale. Misalnya ada 12-12, 11-11, dan lain sebagainya. Dari data kementerian perindustrian, seberapa maksimal program-program tersebut untuk meningkatkan serapan lah dari produk-produk UMKM, Bu Gati? Kalau saya bilang program promosi itu emang paling penting ya. Karena gini, kita offline aja hampir berapa persen kan, itu hanyalah, biayanya hanya untuk marketing gitu loh. Bisa-bisa ada satu produk yang mereka perusahaan yang 50% bahkan dari biaya produksi tersebut adalah untuk promosi. Nah, jadi benar-benar kita bersyukur Pak Jokowi itu bikin gerakan nasional bangga buatan Indonesia. Karena ini di gerakan itu, kita tuh berkoordinasi kementerian, antar kementerian satu. Kemudian kementerian dengan pemerintah daerah, gitu. Kemudian KL dengan pihak swasta. Swastanya bukan hanya e-commerce aja, tetapi logistiknya, pembiayaannya, gitu loh. Nah, jadi memang kalau suatu hal ini dikoordinir atau dikerjakan bersama-sama tuh bagus sekali. Khusus untuk promosinya, gitu loh. Apalagi sekarang kan lebih gampang, Mas Wiki, promosi online. Artinya kan kalau secara harga, kayaknya mungkin belum bisa bersaing dengan produk-produk asal Tiongkok, tapi secara momentum dari momentum sales tadi, mungkin ataupun promosi tadi, mungkin dapat mengangkat ataupun mendongkrak nilai penjualan dari produk-produk UMKM. Oke, kalau kita kemudian tadi concern ke market domestik yang memang sangat seksi untuk platform e-commerce, ataupun mungkin ekonomi digital lah. Adakah kemudian program-program dari kementerian, apakah itu kementerian perindustrian, ataupun mungkin koordinasi dengan kementerian lain, Bugati, untuk akhirnya memperluas akses pemasaran produk UMKM di e-commerce di negara lain? Kalau kami sebetulnya dari kementerian perindustrian itu, sejak saya dari Gijen itu pendekatannya agak berbeda, saya pendekatannya dari pasar dulu. Baik. Karena begitu kita tahu pasar butuh apa, kita tuh bisa, orang Indonesia tuh bisa bikin apa aja bisa, gitu loh. Nah kami punya program yang namanya e-smart IKM. Jadi itu dari tahun 2017. Jadi kami ajarkan mereka bagaimana caranya jualan digital. Kami tidak bikin marketplace-nya, kami kerjasama. Salah marketplace-marketplace yang ada. Semua marketplace kami kerjasama. Nah, karena gini, yang tahu ngajarin kan si marketplace sebenarnya. Kalau mau jualan tuh produknya seperti apa sih di marketplace? Nah kami kerjasama. Mereka kami akan fasilitasi untuk mendidik para IKM-IKM ini. Nah itu sudah berjalan lama ya, Bu, ya? Ada semacam workshop. Iya, sudah dari tahun 2017. Baik. 2018, launching Pak Presiden Program Making Indonesia 4.0. Nah jadi sebenarnya kami udah mulai duluan untuk 4.0. Nah sebenarnya sih gadget-gadget yang kita gunakan itu kan sebenarnya 4.0 juga kan. Nah dari situ kita bisa dapet data. Banyak data yang bisa kita peroleh dari situ. Nah itu adalah salah satu cara kami ngajarin bagaimana si industri kecil menengah ini mengetahui bagaimana mereka menyampaikan produknya itu kepada konsumen. Nah kami bersyukur di tahun 2020 awal atau 2019 akhir ya, awal juga 2019 maksudnya. Itu makin banyak yang ngajarin, apa namanya, UMKM ataupun IKM itu jualan secara online. Baik. Nah itu suatu kemajuan yang bagus. Bu Gati, seperti yang Anda tadi sampaikan bahwa memang ketika memutuskan untuk melakukan penetrasi kepada sebuah market harus market driven begitu ya. Tadi kita juga kemudian membahas mengenai bagaimana sebetulnya ketika kita mengkampanyekan value dari produk UMKM, masyarakat juga kemudian akan menyadari daya saing dari produk-produk UMKM. Tidak terlalu mempertimbangkan harga sebagai pertimbangan utama lah begitu. Jadi kalaupun memang dari produk UMKM Indonesia harganya lebih mahal, tapi ketika tahu value-nya ini made in Indonesia, bisa men-support ekonomi UMKM, mungkin masyarakat akan membeli. Nah sekarang kalau kita lihat dari market Indonesia sendiri, sudah segitunya belum? Artinya gini, market kita tuh masih price oriented atau sudah ke value oriented, Bu Gati? Ya kalau kita beli produk itu kan yang paling penting kita tahu adalah merek sebenarnya, atau brandnya. Nah kemudian yang kedua adalah kita biasanya lihat-lihat tuh apa ininya orang kan, pendapat orang mengenai produk tersebut. Dan yang paling penting kan deskripsi produk itu kan kalau kita jualan online kan. Kalau kita beli produk online maksud saya, kan kita harus tahu produknya apa. Karena kan Mas Wiki kan nggak bisa lihat. Maksudnya bisa lihat tapi kan nggak bisa megang. Nggak bisa sentuk barang tersebut. Nggak bisa experience produknya gitu ya. Nah itu. Nah ini adalah yang paling penting diketahui oleh para IKM atau UMKM bagaimana dia jualan produknya. Karena dengan apa namanya, selain itu ini, ngajak si siapa namanya pembelinya itu memberikan komen mengenai produk tersebut, itu salah satu cara untuk mempromosikan produk tersebut. Nah kalau kita lihat ya komunitas saya aja nih, teman-teman saya tuh udah jarang deh yang pakai merek-merek. Nah mereka lebih bangga kalau pakai produk-produk yang tasnya dari kain, kemudian kalau ada yang perpaduan antara tenun dengan apa namanya, anyaman. Itu kita lebih bangga gitu loh. Yang kebetulan saya kebetulan sekjennya dikranas, jadi ya saya nggak boleh pakai produk luar. Pakai produk dalam negeri. Harus apa namanya, ikut campaign juga. Artinya memang harus ada skill how to communicate di produk gitu ya. Tidak hanya kemudian menaruh foto begitu, katakanlah ini bicara untuk scoopnya adalah e-commerce gitu. Tapi tidak kemudian memberikan deskripsi, memberikan value, historical dari misalnya barang yang kemudian dijajakan begitu. Itu kemudian menjadi satu strategi yang bisa membeli hati dari konsumen ya Bu ya. How to communicate the product itu. Iya. Oke. Jadi storytelling itu sudah harus kita mulai. Oke. Dari banyak UMKM setidaknya yang di bawah Kementerian Perindustrian lah, yang memang sudah ke arah sana awareness-nya. Sudah cukup banyak kah Bu Gati? Udah. Jadi mulai dari tahun 2019 awal ya, kita sudah mulai mengajarkan khususnya produk tangan, itu harus ada ininya, ingredients-nya apa. Nah pelatihan-pelatihan, karena kan gini, IKM itu paling banyak hampir 50% ya itu produk pengolahan tangan. Nah pasarnya itu luas sekali. Gitu loh. Baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Seperti ternyata kalau saya ngobrol sama orang-orang gitu ya, jadi sekarang kita kerjasama sama agent, agent produk Indonesia di luar negeri. Karena kita kan intinya adalah mau menaikkan kelas daripada produk IKM. Yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar. Nah kita mau mereka, kalau yang namanya naik kelas kan satu, daya sehingga harus naik. Daya sehingga naik ininya apa? Dia pakai teknologi atau dia ekspor, berarti dia udah naik gitu ya, apa namanya, kelasnya. Nah jadi kita ngajarin mereka untuk itu. Baik. Gak hanya itu, gak usah manganan. Tenun pun kita kasih tahu bahwa itu tenunan mana, cara bikinnya bagaimana gitu. Ya, yang paling penting disadari oleh teman-teman UMKM adalah bagaimana sebetulnya keberadaan dari produk-produk asal Tiongkok di platform e-commerce Indonesia adalah that is the nature of the business gitu. Bagaimana sebetulnya kita menangkan persaingan itu yang kemudian kita terus eksersis dan semoga ke depan UMKM kita menjuarai market digital di Indonesia. Bu Gati, terima kasih sudah berbagi optimismenya di market review. Sukses selalu, saya selalu untuk Anda, Bu Gati. Ya, seks sukses dan sehat untuk Mas Wiki juga. Baik, terima kasih sampai jumpa. Dan pemirsa tetap di market review, sejadah kami akan hadir dengan bahasan lain mengenai pembebasan PPNBM, bagaimana sebetulnya ini dapat mempengaruhi pendapatan pemerintah ataupun mungkin pemasukan pemerintah dari sektor pajak. Usah jadah berikut ini, tetap di market review. Pasor modal dihebohkan dengan aksi influencer dan selebriti yang membuka suara dan merekomendasikan saham di publik. Influencer atau publik figur ini mulai berani berbicara di ruang publik, berani menginformasikan terkait portfolio saham. Aku tuh bukan endorser atau influencer yang mempromosikan perusahaan tersebut. Mereka kan gue cuma cerita pengalaman gue aja, ini bukan endorser pengalaman gue aja. Untuknya, jangan lupa. Terima kasih telah menonton! Bagaimana tanggapan dari pengusaha dengan angka ini? Membuat kita harus lebih berhati-hati. Langkah apa yang tepat? Jadi kita harus bisa menunjukkan kepada masyarakat bahwa vaksinasi itu penting. Terima kasih telah menonton! 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 bahwa penjualan kendaraan selama tahun 2011 dari Januari sampai dengan Desember 2020 itu meningkat tajam termasuk tipe kendaraan yang kurang dari 1.500 cc. Nah data di ASEAN pun itu mengkonfirmasi hal tersebut ya. Data ASEAN Otomotif Federation itu pada tahun 2019-2020 penjualan kendaraan bermotor di Indonesia relatif tinggi ya. Selain Thailand, Indonesia yang relatif tinggi dibandingkan negara-negara yang lainnya gitu mas. Baik, jika Anda simpulkan bahwa pembebasan PPNBM ini bukan satu hal yang tepat lah diterapkan pada saat sekarang. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah, insentif berupa apa, diterapkan di sektor mana? Yang akan memberikan dampak yang cukup signifikan dan tidak memberikan potensial loss kepada pendapatan pemerintah ataupun memasukkan pemerintah dari sektor pajak. Nah kalau kita mapping ya, kita petakan, ternyata sektor yang masih tumbuh positif adalah sektor komunikasi dan informatika. Jadi pemerintah bisa melakukan belanja pajak ya, tax expenditure policy-nya itu di sektor tersebut. Karena itu hanya sektor komunikasi dan informatika saja yang tumbuh positif. Nah di sini pergerakan karena ada dampaknya COVID-19, jadi ada consumer behavior safety. Jadi ada pergerakan dari yang tadinya masyarakat lebih sering bertransaksi offline menjadi bertransaksi online gitu. Jadi mungkin itu lebih efektif dan lebih punya dampak ekonomi gitu. Baik, kalau saya simpulkan sebaiknya tax expenditure pemerintah diterapkan di sektor-sektor yang performanya sedang bagus, begitu? Betul, betul. Oke, bukankah kemudian insentif harusnya diberikan kepada sektor yang tidak perform supaya sektor tersebut kembali positif kinerjanya? Ya boleh, insentif tersebut diberikan kepada sektor-sektor yang memang masih belum perform. Tetapi kita harus lihat, kalau insentif ini diberikan di sektor transportasi gitu ya, tidak berarti kita harus memberikan insentif pajak PPNBM 0%. Karena sektor transportasi itu tidak hanya kendaraan mobil pribadi atau motor gitu ya, tetapi juga bisa transportasi publik gitu ya. Kepada alat-alat transportasi publik mungkin bisa diberikan PPNBM 0% sehingga mengurangi kemasetan dan juga mengurangi polusi gitu mas. Oke, di sisi lain juga ada keinginan dari pemerintah sendiri agar masyarakat banyak mulai aware lah untuk membeli mobil listrik walaupun memang belum banyak tersedia. Tapi ini nampaknya agak sedikit berlawanan begitu ya. Oke, kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini. Mbak Esther dan pemerintah tetap di Market Review, usaha jeda kami akan segera kembali. Market hari ini sudah dibuka dan menghijau begitu ada di zona positif akankah ini terus berlanjut? Saya masih mencermati untuk saham-saham ini ya, tambangan saham alam putra nih ya. Asli kan kemarin belum naik, ini potensi naik. Asli kan kemarin belum naik, ini potensi 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 naik. Terima kasih telah menonton! Asli kan kemarin belum naik, ini potensi naik, ini potensi naik. Dan di negeri Surabaya, saham Antam, minus 6,73%, level 3 ribuan sudah ditinggalkan. dijadikan sebagai salah satu alasan atau momentum untuk orang take profit ya ya kita sudah sampai di segmen terakhir terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di market review dan saya masih berbincang bersama Mbak Esther Sriastuti ekonomi indef Mbak Esther walaupun mungkin kalau kita lihat dari sudut pandang masyarakat pada saat masa pandemi pada saat masa sulit biasanya memprioritaskan pemenuhan kebutuhan primer bukan sekunder bukan tersier nah mobil masuknya ke tersier kayaknya kalau dikasih insentif mengenai pembebasan PPNBM untuk pembelian mobil di bawah 1.500 cc kayaknya masyarakat belum terlalu akan melihat itu tapi di sisi lain kita juga gak bisa menampikan bahwa ini adalah sebuah industri yang memiliki banyak sekali karyawan ada pajak yang juga harus dibayar artinya memang pemerintah juga harus kasih insentif supaya ini tetap jalan gitu walaupun masanya sulit sedang panceklik lah dalam tanda kutip menurut Anda seperti apa Mbak Esther? kalau saya tetap pada pendapat saya gitu bahwa masih banyak bentuk-bentuk insentif yang lainnya yang bisa diberikan oleh pemerintah tidak pada PPNBM 0% ini pada pembelian mobil di bawah 1.500 cc gitu ya karena survei BI juga menunjukkan bahwa di masa yang akan datang itu beberapa bulan ke depan ada ekspektasi pendapatan yang dari masyarakat yang turun gitu jadi secara daya beli konsumen itu juga belum bisa kacap dengan insentif pajak ini gitu ya dan yang kedua terjadi potensial loss pajak dari pemerintah kalau kita lihat dari data tax ratio dari tahun 2018 sampai dengan 2020 ini terus menurun 2018 sekitar 11,5% sekarang 2020 diprediksi 9,1% ini sangat rendah sekali dibandingkan negara-negara di ASEAN di sisi lain insentif fiscal itu harus mempertimbangkan dampak ekonomi tetapi juga harus mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan kalau saya melihat akan berpotensi pada kemacetan orang macet bikin stres dan polusi gitu ya itu tidak bagus juga gitu oke di tengah tekstrasi ataupun mungkin tingkat kepatuhan masyarakat untuk berpajak sangat-sangat rendah kebijakan pembebasan PPNBM untuk kendaraan di bawah 1.500 cc ini cukup apa namanya beresiko lah ya untuk memperbesar potensial loss lah ya dari pendapatan pemerintah dari sektor pajak sendiri oke Mbak Esther kalau kita lihat dari konsekuensi yang akan didapatkan jika tidak diberikan insentif untuk sektor otomotif dalam hal PPNBM ini yang dikhawatirkan adalah jika tidak dikasih insentif layoff kemudian akan dilakukan karena mereka produk-produknya tidak diserap oleh masyarakat terkait dengan kekhawatiran ini ataupun mungkin ini yang kemudian menjadi dasar pemerintah harus memberikan insentif untuk sektor otomotif seperti apa? kalau saya melihat bahwa insentif pajak ini diberikan yang pertama pasti latar belakangnya untuk mendorong konsumsi dari masyarakat kelompok menengah dan atas tapi kita lihat data ya bahwa kelompok masyarakat menengah dan atas itu punya perilaku yang bergeser gitu jadi mereka pengeluaran konsumsinya lebih ke hobi gitu ya bukan ke mobil atau ke yang lainnya gitu nah sehingga ini menurut saya tetap harus dikaji ulang nah yang kedua background yang kedua adalah mungkin ya insentif fiskal ini bermaksud untuk mendorong penjualan mobil yang menghabiskan stok gitu ya jadi mereka akan kalau saya lihat dari survei Cetro memang ada penurunan omset itu karena banyak pensal order gitu sehingga mereka akan melakukan strategi untuk menghadapi ini seperti misalnya merumahkan karyawannya belum mele-off ya merumahkan dulu karyawannya terus meningkatkan efisiensi di biaya operasionalnya gitu nah kalau PHK itu kemungkinan terakhir karena untuk mem-PHK karyawan di Indonesia juga tidak mudah ada konsekuensi finansial yang harus mereka tanggung juga gitu oke kalau kita lihat dari apa hal lain lah ataupun mungkin konsekuensi lain dari pembebasan PPNBM ini kalau kita optimis bahwa nanti masyarakat akan mulai banyak membeli mobil di bawah 1.500 cc karena PPNBMnya dibebaskan dengan mekanisme pembelian mobil dengan skema kredit begitu banyak yang akan mengajukan pembiayaan kepada perusahaan pembiayaan tentu saja dan mungkin ada resiko over financing atau mungkin kredit macet Anda bisa lihat itu gak? Anda bisa melihat potensi itu gak? Mbak Esther? Ya terima kasih Mas Wicky ini pertanyaannya yang sangat mengelitik menurut saya bank ya ataupun perusahaan pembiayaan itu akan tetap rasional gitu ya jadi mereka akan tetap mengucurkan kredit kalau memang konsumennya itu memang mampu gitu ya jadi mereka akan tetap pada menjaga prudensial law ya disitu saya rasa tidak akan terjadi over financing karena ada asumsi yang rasional dari perbankan dan dari perusahaan pembiayaan nah kalau untuk potensial kredit macet itu tetap ada ya karena bagi mereka yang sudah mengambil kredit mobil gitu itu sebagian masyarakat juga mengalami penurunan pendapatan bahkan mereka juga ada yang di PHK jadi pasti ada potensi untuk terjadi kredit macet selama masa pandemi ini gitu nah kalau ditambah dengan kebijakan ini mungkin ya mereka bank dan perusahaan pembiayaan harus lebih berhati-hati dan mereka akan berhati-hati ya sudah ketok palu begitu Maret 2021 kebijakan ini akan diterapkan kita awasi sama-sama efektivitasnya seperti apa yang paling penting bagaimana sebetulnya pemerintah mensensitifkan radarnya untuk menerima input dari berbagai macam pihak untuk evaluasi kebijakan berikutnya baik Maester terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review sukses selalu selamat sehat sampai jumpa terima kasih Mas Fiki baik dan bersama demikian perbincangan kami bersama beberapa narasumber di Market Review semoga perbincangan kami dapat memberikan inspirasi untuk Anda saya Wiki Adrian undur diri terima kasih sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati